Jika ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Jika ingin mendapatkan rahmat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepontianak menaik rakit. Ada orang banyak, kok yang jawab sedikit? Salamnya kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa shukrulillah wa sholatu wassalamu ala rasulillahi amma baat. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kezat Allah yang maha wafur. Salawat serta salam, semoga tercurah limpah kepada baginda seluruh alam. Revolusioner Islam sedunia. Yakni Nari Besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Teman-teman yang dicintai Allah, apa kabar semuanya? Syukur Alhamdulillah. Eh teman-teman, tahu tidak kewajiban kita sebagai muslim? Sejak kecil, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis menegaskan. Utlubul ilmi minalmahdi ilal lahdi. Yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga keliang lahat. Oleh karena itu teman-teman, kita harus rajin belajar agar kita menjadi anak yang pintar dan dapat mengukir sekudang prestasi. Betul tidak? Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaimana mengukir di atas air. Jadi teman-teman, kalau kita belajar di waktu kecil akan lebih melekat di ingatan kita dibandingkan belajar sesudah dewasa. Betul tidak teman-teman? Teman-teman, kita harus bersyukur karena kita dapat mengenyam pendidikan sekolah. Tahu tidak teman-teman, di luar sana, khususnya teman-teman kita yang berada di daerah terpencil masih banyak yang sulit untuk mengenyam pendidikan sekolah. Karena terbatasnya ekonomi dan kasilitas yang kurang memadai. Kasian sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang Syedza mau bertanya nih. Dulu waktu kita kecil, apakah kita langsung bisa membaca sendiri? Tidak, menulis sendiri. Tidak, berhitung sendiri. Tentu saja jawabannya juga tidak kan? Nah teman-teman, itu yang patut kita syukuri. Karena sekarang kita sudah bisa membaca sendiri, menulis sendiri, dan berhitung sendiri. Bukan bawaan kita dari lahir, tetapi semua itu berkat ustaz dan ustazah yang telah mendidik kita dengan sabar. Seperti perkataan bagi Munda Rasulullah. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Maka dari itu teman-teman, mari kita manfaatkan waktu kita untuk belajar. Dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dan seimbang antara ilmu dunia dan ilmu agama. Silahkan teman-teman bermain, tetapi jangan lupa menonton ilmu. Silahkan teman-teman membaca majalah, tetapi belajar tetap nomor wahid. Setuju? Sekali lagi ya, setuju? Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Burung irian, burung cendrawasis. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, berkahilah kami dengan kemuliaanmu. Bimbinglah kami ke jalan kebaikan. Dan hiasilah kami dengan sifat yang mulia. Yang terbias cahaya dan ridamu. Rabbana atina fid dunia hasana. Wafil akhirati hasana. Wakina azaban nar. Amin. Ya Rabbal Alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.